Semenit Manfaat Beliau mengucapkan sebuah ungkapan, ungkapannya pendek Tadkala beliau mengucapkan, mengutarakan ungkapan ini, kira-kira beliau berada di hadapan siapa? Minimal beliau berada di hadapan tabi'ud-tabi'in, murid-murid beliau Jika bukan di hadapan yang selevel dengan beliau sebagai para tabi'in Karena sempat berguru daripada sahab Minimalnya kepada generasi terbaik yang ketiga Apa ungkapan beliau? Kata beliau Sesungguhnya amal kalian sedikit Maka ikhlaskanlah pada yang sedikit Bisa dibayangkan hadirin Maimun Ibn Mihran Seorang tabi'in Guru dari para tabi'ud-tabi'in Beliau berkata kepada mereka Sesungguhnya amal kalian sedikit Terus bagaimana kalau Maimun Ibn Mihran Hidup di zaman kita sekarang? Kalau para tabi'in dan tabi'ud-tabi'in saja Dinilai amalnya sedikit Terus bagaimana dengan kita? Itu satu Yang lebih luar biasa lagi Pesan beliau untuk mereka Yang sekaligus juga menjadi pesan buat kita Fa'akhlisuh fi hadal qalim Karena sedikit Mbok Yaw Diikhlaskan yang sedikit ini Agar benar-benar lestari Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai catatan kebaikan Subhanallah Subhanallah Oleh sebab itu Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini harus nantiasa ada di antara kita Di masing-masing kita Setiap kali kita melakukan kebaikan Apapun bentuknya Meskipun sekedar Menyingkirkan gangguan dari jalanan Ringan sekali Apalagi yang seperti ini Yang butuh Keseriusan Kesungguhan Motivasi tinggi Menahan capek Menahan ngantuk Menahan bosan misalnya Ini besar Maka jangan sampai yang besar ini sia-sia Karena kita tidak ikhlaskan niat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ikhlas bukan sesuatu yang ringan Mohon kepada Allah Agar menganugerahkan untuk kita Keikhlasan dalam niat hati Terima kasih atas dukungan Anda